Intro Anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kian mengkhawatirkan di masa pandemi. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Heru Widodo mengungkapkan, peredaran narkoba yang ada saat ini sudah tidak mengenal waktu, baik saat pandemi maupun tidak. Undang-undang memang demikian, tetapi kemudian juga perlu ada ketegasan, karena memang kan harusnya ada batas waktu. Orang yang sudah di rehabilitasi kemudian dimakai lagi, meskipun dengan bukti yang sedikit saya kira ya jangan kemudian di rehabilitasi lagi. Nah kalau hanya dia sekedar, kalau namanya pemakai ini kan dia korban sebetulnya. Heru Widodo menyayangkan masih banyak ditemui para pengedar narkoba yang masih bisa menjalankan bisnisnya dari dalam lapas. Heru menilai pemerintah masih belum tegas dalam hal penindakan peredaran narkoba di Indonesia. Jika pemerintah memang ingin serius, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memberatas peredaran narkoba. Memang selama ini apa yang sudah kita lakukan kunjungan ya ke beberapa daerah, problemnya memang seperti itu. Jadi lapas kita itu juga sebetulnya tidak aman bagi para pengedar narkoba sebetulnya. Mereka juga kemudian banyak juga yang kemudian melakukan pengedaran narkoba, bahkan mengendalikan peredarannya itu lewat lapas. Badan Reserse Kriminal atau Bares Krim, Polri menyampaikan, keterbatasan dan pembatasan di masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan tren peredaran narkoba. Sebaliknya, tren peredaran narkoba di masa pandemi COVID-19 justru mengalami peningkatan. Alfad dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.